The world Ini dia sama Ayu, Pak Wendy Ada Kiki, kenapa? Datang keren sama aku Seneng liatnya, Maze Gak saya lagi liat-liat, kira-kira kalau lagi kosong di rumah saya bisa bawa apa? Aduh, gini nih Glamingnya dia Kalau kamarnya dimana? Kamar apa? Kamar Mbak Kiki Kamar tidur? Gak ada, jadi konsepnya ini dari pintu belakang langsung dapur sama ruang tamu Gak ada, gak ada pintu depan Gak ada pintu depan? Gak ada pintu depan gak ada, jadi langsung lewat belakang Oh ini siatunya Bapdara itu bukan rumah Apa? Dapur umum Ada di atas kamar aku Ya itu karena kamar atas ada Ngapain? Pake kamar di atas Kenapa? Nah ini aja belum tentu nyampe pake kamar Maksudnya naik? Ini tangga kata Kata yang capek Eh tapi gak juga Kenapa? Tapi gak juga ternyata kalau kita berpikir kalau rumah dua lantai Misalkan ada orang dikasih rejeki rumah dua lantai Ternyata itu bagus buat kesehatan Iya Kalau gue sih males ya Tapi buat kesehatan baik Iya Aku bikin rumah 17 lantai Jangan miksa Itu meniksa Jangan dong Saya boleh gak tinggal di lantai 16? Eh Yakin Maka lantai 5 aja geter Bapak Itu beda Itu beda lagi Jangan bohong lagi Ntar orang percaya Nah emang lantai berapa besok? Lantai 3 Udah geter saya Aku sering banget guys Sering banget ada tawaran job nih Eh Pak Kiki Besok ini ya Jobnya nanti parten sama Pak Wendy Misalnya yang MC atau apa Oh iya dimana acaranya? Di perusahaan ini gedung lantai 8 Lailah Mak kagak bakal mau dia Wah harganya itu mahal dia kalau lantai 8 kagak Dah mendingan ngambil Ya soalnya gue pernah Ki ada acara lantai 13 terus gempa Kita berasa galuh Oh maka jadi trauma Oh maka jadi trauma Salah satu yang bikin gue trauma itu Salah satu yang bikin gue trauma itu Oh kita suing satu itu Kita kan satu lip bareng-bareng sama dia Iya Dia istrinya Terus gue manajer gue dan dan lain-lain kita Kita satu lip Kita mau naik atau mau turun gitu Gue lantai ke atas Satu tugas Sekarang siapa bener-benernya gitu kan Panteng saya ada marah Ini juga disclaimer ya guys ya Aku sama Pak Wendy punya tubuh yang gak tinggi Mungkin karena kita pendek Karena? Takut ketinggian Iya betul 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 ya Mobian tinggi Mobian tinggi Heee Pas banget ya Pak Wendy capek Abis gue sepeda Abis gue sepeda Emang udah lebaran Oh lebaran? Oh ada impalan Tetangga disini Tetangga warga sini juga Saya seneng bantu-bantu tetangga yang lain Iya Saya gak pernah liat di komplek saya Emang Bapak tinggal disini Bapak nonton 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 Ini saya punya sesuatu buat Pak Wendy Apa itu Pak Bapak? Masaran Iya dong Masar Iya Mau dibukain sekarang Hehehe Ininya deh Sinyal rusak Hehehe Hehehe Ganggu sinyal Satu Dua Ti Wow 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 Ini buat kamera Bukan Oh iya Udah tau mau ditaruh disini Kenapa dia gak dipindahin dari awal Nah Kenapa Yang bener dong Bebelin Carlo Iya yang ini Kenapa aku bawa ini Ini katanya ada kenangan Pak Wendy Kasih tau Aduh 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 Iya itu Makanya kalo Kalo gue Seneng kalo ranking satu Salah satunya itu Alhamdulillah Makan ayam Berapa kali Pak Wendy Dalam Sekolah Makan ayam ini Berapa kali jual Nah gua SD Ranking 1 terus Tuh kan emang 6 tahun itu 6 tahun itu Kok gak keliatan Masa sih Eh Ayah kayaknya bener ditendang, jakur dulu abis ini medir dia. Tadinya gue mau ngajak gak dotak sama Ayah, gue gak percuma, dia gak dotaknya. Gue masih menang. Nah anehnya adalah ketika jaman gue kuliah, gue kan kebetulan tinggalnya di kampus, di unit kegiatan mahasiswa. Balik lagi gak punya uang, kuliah sambil nyari uang, bikin spanduk, jadi kru audio, ngangkat-ngangkat sound system segede-gede, wah gede banget deh. Waktu itu belum jagur itu Pak Wendy? Belum, gue masih mahasiswa biasa. Nah hasil dari uangnya itu buat biaya kuliah sama biaya gue makan sama hidup di kampus. Jadi setiap selesai gue kerja, makan malam segala macem. Uangnya tetep, cukupnya cuma beli, bisa beli pecel ayam atau makan ayam. Jadi everyday gue makan ayam, setiap hari gue makan ayam sampai satu titik gue pulang dari abis makan pecel ayam, gue balik ke ruangan. Bisa musik Metallica aja gak? Pas ditepin. Pas selesai, terus makan pecel ayam tuh gue balik ke... Huh, balik ke kampus. Gue, gue... Hei, ini udah buat... Orang udah ngambil buat dia kalau dibalikin lagi. Sia-sia dong aku ngambil tadi. Jadi pas gue balik ke kampus, eh... Pas gue balik ke kampus, ya gue kayak ngebatin gini. Ya Allah, gue dulu susah banget makan ayam. Oh ya Allah. Gue sekarang diganti sama rezekinya, dikasih rezekinya sama Allah. Tiap hari gue makan ayam sampai kasarnya gue bosen sama makan ayam. Jadi, disitu gue percaya bahwa... Tukang pecel ayam tuh ada. Iya, iya ada. Tidak serius. Tidak serius ini, dengerinnya. Tidak serius-serius. Tidak serius, lu pada bercanda. Tidak salahin lu bercanda. Lu udah mau keluar air aki lu pada... Air mata. Ya, itu air mata. Air mata. Ya, disitu gue percaya bahwa kadang-kadang hidup memang... Bukan kadang-kadang. Hidup itu memang selalu butuh perjuangan. Kita cuma harus sabar. Betul. Allah akan kasih apa yang kita mau itu di saat yang memang kita butuhkan. Dan bahkan akan dikasihnya lebih. Sampai akhirnya kita muak sendiri sama yang dikasih sama Allah tuh kayak... Aduh, dulu gue susah begini. Terus dikasih berlebih. Nah, itu makanya semakin kita percaya kalau kesuksesan itu butuh kerja keras. Bukan cuma butuh orang dalam kan, Pak Wendy. Kenapa harus ngedeket sih? Nggak bisa nge-crop. Iya nih, fotonya berdua lagi nih. Aya, box yang buat Pak Wendy ada? Oh iya, iya bener-bener. Aku kan punya satu. Spesial buat. Pesembahan. Pakai persembahan. Ya, tari piring. Pak Wendy. Bagelaran itu. Nih, aku punya sesuatu. Kasih lagi. Waduh. Kenapa Pak? Kikiran juga nih, habis beli lemari belajar. Kotak! Apa sih apa? Penggopeng katanya gede banget ya. Exen figure Pak Wendy. Sama sepatu. Sepang sepatu ya. Sepatu apa tuh? Ada apa di balik? Sepatu dan... Spong Bob ini. Ada temen sih. Enggak. Momen cerita di balik sepatu ini. Sepatunya di balik sama dia. Jadi gue waktu itu dikasih mainan sama temennya nyokap. And then... Mainan itu jatuh ke kayak empang kecil. Oh, balong. Ya, kayak gitulah. Jatuh gak bisa gue ambil karena lo main dalam. Beberapa hari kemudian gue ke temen-temen gue. Di pematang kebun jagung atau sawah gitu. Nah, gue ngeliat mainan gue lagi ditarik-tarik sama dia tuh. Karena bentukannya kayak mobil-mobilan. Gue bilang, eh itu mainan gue tuh. Enggak kata temen gue. Itu mainan gue enak aja. Sementara gue bilang, gak mungkin. Kebetulan seinget gue, seinget gue di daerah gue tuh yang kerja kantoran cuma nyokap gue. Seinget gue ya. Maksudnya yang akan bisa punya mainan itu tuh kayaknya dari temen-temen. Dan memang gue tau persis itu mainan gue gitu. Jadi temen gue bohong nih. Yaudah. Akhirnya gue lupa gimana ceritanya. Pokoknya kita berdua ribut. Ribut sampai... Sampai buka baju? Enggak. Nah, ada salah satu tanda yang membekas. Nih. Asafalazim, itu karena apa? Nah. Ini bindi gue pertama kali ngeliat gue. Disangka gue pake. Orang kalo pake kan gak cuma atuk. Banyak. Kalo liat di video-video gitu kan. Nah ini gara-gara gue berantem sama temen gue. Dia memegang bambu. Bambu yang belum ditumpulin. Masih iya. Yang pinggirnya tuh. Ada olatnya kalo kata orang Betawi. Yang baru kebelah. Serat-seratnya tuh ya. Astagfirullahaladzim. Dan gue digotong-gotongin sama tetangga gue seinget gue. Diangkat gue gitu. Diangkat dia. Wali. Gak gitu. Gak gitu. Kan lagi lupa. Gue kayak abis menang piala champion diangkat-angkat begitu. Diangkat maksudnya ayo-ayo dibawa ke rumah sakit gitu. Pokoknya gue ikutnya cuma itu. Dan mungkin memang Tuhan kasih rezeki itu. Di saat yang memang kita sudah pantas untuk menerimanya. Ya udah. Jadi gini. Jadi kenapa ya inner child bener. Jadi kenapa mainan gue banyak. Gue suka beli mainan. Gue suka tetep kayak inner child gue ya. Sampai sekarang masih ada. Sama seperti sepatu. Jadi dua kejadian lucu. Satu. Gue waktu jaman SMP kelas 2. Gue gak punya sepatu. Nyokap gue dikasih sepatu sama temennya. Alhamdulillah terima kasih. Yang gue gak sadar setelah beberapa waktu gue pakai itu sepatu. Ternyata itu sepatu cewek. Dia bentuknya sleep on. Dan ternyata. Kalau cowok kan dia sama nih. Soalnya. Soalnya sama. Kalau cewek. Kalau cewek ternyata ini sol. Sol. Nifah. Sol samirnya dong. Sol sepatu. Sol sepatu. Sol sepatu. Ini tipis. Nah disini agak membesar. Iya kebelakang membesar gitu. Gitu. Ya sempet dikata-katain lah. Cuma. Pada saat itu gue pikir. Ya daripada gue gak sekolah. Ya udah gue tetep aja pakai. Iya pakai. Sama kelas 3 itu. SMP. SMP. Biasalah anak-anak basket. Oke. Kan juga ada keinginan dong. Misalkan. Begaul sama temen-temen. Yang kayaknya. Asik. Seru gitu. Terus anak basket gitu. Nah gue gak ada sepatu. Gak ada sepatu basket. Akhirnya. Waktu jaman sekolah kan. Sepatu harus warna. Hitam. Hitam. Nah. Dikasih lagi sama temennya nyokap. Terima kasih ya siapapun itu. Gue lupa. Warna putih. Hampir sama kayak gini. Cuma gak ada merek ya. Putih. Ini kalep. Terus gue mikir dong. Aduh ini sepatu bagus. Gue pengen pakai deh buat sekolah. Buat main basket. Mana ya. Jaman dulu ada namanya one tag. Warna. Pewarna. Iya. Barangnya masukin. Kedalam air. Kita rebus. Masukin si. Warna itu. Gue masukin dong warna hitam. Warnanya. Sejam dua jam. Kok gak berubah. Warnanya. Dua hari. Kok gak berubah warnanya. Ternyata. Ternyata. Bahannya. Bahannya. Jadi yang itu cuma dalemnya. Luarnya gak hitam. Karena bahannya. Warna licin. Gak menyerap. Menyerap. Jadi ternyata one tag itu cocoknya untuk bahan-bahan kayak karpa. Katun. Katun. Kayak gitu-gitu. Kain sebenarnya. Tapi gue gak ke jeans. Betul. Gue gak kehabisan akal. Akhirnya. Gimana caranya ini sepatu hitam. Yaudah. Gue chat semprot. Pilok. Pilok gitu. Beli warna hitam. Gue semprot. Tas, 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 tas. Keren. Keren banget gue pake sekolah. Bangga deh. Temen-temen gue ngeliat. Wih. Gokil sepatu baru. Yoi. Bangga. Gitu. Dua minggu retak-retak. Hahaha. Ya ampun. Oke. Mana-mana. Tetap di OTW. Obrolan tiap waktu. Kau membuat keberasa hebat tenang.